Halo teman-teman, selamat menikmati Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Jadi ya, seperti kalian bisa lihat titlenya Video ini akan menjadi sedikit Bizarre, tapi gak bizar-bizarre banget Karena video kita bakal ikutin tren Dan tentu saja, kalau kalian penasaran What's that on your head, Livni? Jadi ini anak-anak, ini namanya headcap Ini adalah untuk dipake wig, biar kepala kalian Black Tentu saja kalian pasti pernah lihat trennya dimana-mana Of course, Jeffree Star has done it And I'm gonna be like the Gatau keseratusnya yang nyobain tren ini Dan seperti kalian share titlenya This video is gonna be where we apply our foundation With a fucking Condom Cerita pendeknya seperti ini, sebenernya gue udah beli nih Condom dari Tadinya dari Alphamart, but I never know Kalau ternyata yang Fiesta ini ada banyak tekstur-teksturnya Jadi ada yang kayak gradakan, ada yang gimana But I don't understand why would that matter Anyway, karena you cannot either Feel it, I just don't understand Why would they make it in texture? So, dan akhirnya gue beli aja yang ini The classic Kama Sutra The classic Sutra And I'm gonna use this condom instead Karena emang kondom ini sama sekali gak ada teksturnya sama sekali So, we're gonna use this instead of this one Kalau misalnya kalian pengen ini, just DM me You guys can have it And then bayar shippingnya, okay? So ya, kalau misalnya umur kalian masih 10 Atau gak kalian gak tau itu apa condom Condom basically adalah kayak pelindung Buat your genital area for the boys yang punya penis Atau gak mungkin kalian transgender yang punya penis Untuk kayak melindungi sexual intercourse Dari penyakit-penyakit atau kayak hamil So it's something like that, you know? You can ask your teacher or google that yourself Dan dari video-video yang kalian udah tonton sebelumnya Atau mungkin this is your first time Setelah kalian cut this condom And then kalian bersihin lubrikasinya Lubrikasinya, karena disini ada kayak Namanya apa? Lubrikasi Is it basically called that? Kayak pelunak Is it basically called pelunak? Yes Kalian bersih-bersihin abis itu Kalian masukin your beauty blender Baru kalian tap-tap your foundation Seperti itu But then again, because Ada drama There's a controversy Dimana kayak Siapa yang harus sebenernya di kredit So, jadi gue bakal cobain 2 teknik disini Salah satunya teknik adalah Dimana gue masukin this beauty blender in the condom Dan satunya lagi dimana gue masukin this condom dengan lotion Then we will see tipe yang mana yang bakal bekerja lebih bagus You know what I'm saying But a cewek yang buat dari lotion ini namanya beauty fixen Dan yang ini namanya Laila Tahri I think Yes, yang buat dari beauty blender Laila Tahri Dan yang buat dari lotion itu namanya beauty fixen on YouTube And you know what? I know beberapa-berapa kalian bilang Kalau misalnya gue mau cipet banget But then again Bitch, that is me I You gotta either take it Or just leave it Basically ini udah gue buka Gue bakal buka itu lagi Dan gue bakal bersihin pake sabun Karena emang lubrikasinya itu gak bakal berfungsi sama sekali Jadi sebenernya berfungsi itu Maksudnya orang-orang pada bilang perbedaannya itu Karena dia tuh tipis banget Dan I don't know Maybe dia halus Lebih halus daripada silly sponge I really don't know But we will see And I will wash this And ya, let's wash it with a soap Basically gue cuci segala lubrikasi-lubrikasinya Lubrikannya By the way this Mungkin gue seharusnya gak basahin bagian dalam But then again Nah yaudahlah Oke yang pertama gue bakal masukin beauty blendernya Udah damp juga Jadi kayak lebih gede gitu But I'm not sure if it will Kayak kasih efek kalo dia bakal dibasahin apa enggak But then again kita bakal Masukin aja Let's put this shit in and back Jadi Ugh Bitch, why is it so hard? Secara mainnya aja Ayo, mana sampe ujung tipnya dong? Iya Gak mau maju It looks like a tampon gitu loh Iya gak sih? Oke Dan setelah itu gue bakal masukin lotion Apa namanya Dipake versinya si beauty fixen Sebenernya gue penasaran banget Kalo misalnya pake lotion Bakal bener-bener buat kasi-kasi efek Dan ini lotion It doesn't look right Kalo misalnya gue masukin Itu pake lotion warna pulki And you have to kayak Buat jadi lumayan pulki Kayak segede Beauty blender gitu So I'm not sure Harus banyak apa But then Kita taruh banyak-banyak aja What are we doing? What are we doing? This is so stupid Oke So that was tiring Bargain lotionnya What the fuck Ini adalah Hilah Tari Ini dari beauty fixen Kita bakal coba yang mana Yang paling enak gitu caranya So ya I hope ini gak bakal sama Kayak beauty silly sponge Karena menurut gue kalo emang sama Ini bakal waste of time banget sebenernya Dan waste of money obviously Untuk beli kondomnya But ya Okay So you ready? Ready? Are you ready? Are you ready? Jadi pertama gue bakal pake foundation yang dikit-dikit aja This is medium coverage foundation Dan gue bakal pake dikit Karena like Apa namanya Seperti yang mereka bilang This will not absorb anything Bahkan kalo emang pake brush Emang kadang apa namanya Still absorb But then again We will see Pertama kita bakal coba yang Pake beauty blender Inside of a Contom I expect a miracle Okay, I expect a miracle Now where Is my effin mirror That feels rubbery That feels rubbery I don't know kalo emang bentuk sponge gue aja Yang kayak kurang runcing But then again Kayak tuh Agak bakal susah banget Untuk capai bagian bawah mata sih itu Atau karena gue pake dikit foundation But kayak Dia tuh lebih matte gitu loh Gak sebanyak yang biasa-biasanya I don't know There's something about it yang Beda gitu Okay, let's try another layer again Di bagian sini tetep Untuk nutupin bagian jerawat gue Obviously Oh you know what Kita ambil aja langsung dari kayak gini Gue bakal ambil langsung seperti ini Bagian under eye susah bu I don't know if you guys can see that But kayak setiap kali gue ambil Gue dab-dab lagi Dia malah ngambil lagi So I think ya This will only work Kalo misalnya lu pake full coverage foundation Dan cuma satu layer doang Karena dia bener-bener ngangkat yang sebelumnya Dan di bagian hidung Oh my god Poli-polinya Oh my god The pores though What the fuck Oh my god Can you see that? Let's zoom in See? This usually doesn't happen What the fuck What the hell? Am I doing this wrong or something? Apa emang just the condom aja? Because ini kebuka banget What the hell Tuh Breaking What the fuck Okay, sekarang waktunya untuk pake yang ini nih Pake yang sea lotion We will see if it will make any difference or not But ya Jadi pertama bakal sama kayak sebelah sini Gue bakal dot-dot dulu Semoga aja ini gak seburuk yang sebelah sana Maksudnya gue bener-bener ngebuka poli-pori gue banget Because it really opens up my pores like god dammit I hope you are better Daripada yang sebelah sini Ini rasanya lebih dingin sih Karena of course ada lotionnya inside I don't know It feels more cooling aja Daripada yang sebelum di blender Then the good thing about this one Karena lo bisa kayak ngegerakin gitu Dan dia kan ada ujungnya sini Lo kayak bisa tetep bisa masukin ke sebelah sini gitu loh Lo kayak depth pelan-pelan gitu Tetep bisa ngecover Untuk ambil bagian bawah mata Which is awesome But look at this Tuh Bagaian hidung sama sekali gak kedapet What the hell? What am I doing? And I will show you uptooth hasil dari dua-duanya Obviously Si ini dihasil dari yang si beauty bender inside of a condom Bener-bener liat tuh Pores itu bener-bener kebuka banget Usually it doesn't happen with a brush Jadi the brush Dan apa namanya Tuh bagian ini sama sekali gak bisa dapet Karena gue susah banget untuk kayak nyamainnya Apa sih? Kayak nyampe ujung-ujungnya sini Then you see there See? This is how it looks like Sama juga sebelah sini yang bagian lotionnya Obviously coveragenya not enough We can try To cover that up No No Because obviously there's no more product Dan akhirnya malah ngambil lagi So Clever So Smart I'm so smart Bagian hidung sama sekali gak dapet Bagian mata setidaknya better daripada yang si beauty blender dalam kondomnya Karena bisa nyampe sini Walaupun tetep aja disini gak bisa Of course Karena pake makeup But then look at this Look at the pores bagian sini God damn kebuka banget Bitch Ini malah kayak exanctuated pores gitu loh I remember That girl said Kalo misalnya Pori-porinya tuh malah ketutup But then again What the fuck is this? Or emang Atau gue cuma punya definisi yang lain aja Soal pori-pori Because That looks so open to me That looks so open to me And this Bitch This 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 what the fuck It's a total fail Oh God Ya no No Jadi untuk highlighter-nya Bakal pake highlighter dan concealer bawah mata Kita bakal pake Maybelline ini Fit Me Bakal pake Dikit-dikit aja Gak banyak-banyak Well I tried Gak banyak-banyak ya So kita bakal mulai si beauty blender Dari inside of a sponge And we will see See like I said It's a nightmare You know it's a nightmare Coba kita Push inside again Push inside again Push it inside I don't know if it's just me Kayak Dia tuh bener-bener narik Kulit lo gitu loh Jadi it's a bit painful Daripada si Silly sponge itu Dan rambut-rambutnya tuh Keliatan banget Rambut-rambut di wajah gitu But I don't know Kayak dia kasih Kayak kasih hasil matte gitu loh Buat gue Keliatannya kayak lebih matte Daripada biasanya Duanya tuh dewy foundation Dan biasanya kalo pake brush itu gak bakal se matte ini But it just looks matte to me Moving on Sekarang kita bakal lanjut ke yang si ini Si apa namanya Si lotionnya Kita bakal liat apakah dia bakal better Untuk bagian sini Untuk bagian concealer bawah Highlight bawah Oke Moving on Karena Di video-video itu mereka juga baking with that We're gonna try to bake our face And obviously the first one We're gonna try this Bitch right here The beauty blender Oke That applies better Daripada pake silly sponge Pake silly sponge sama sekali gak bisa Menurut gue Maksudnya bener-bener ngangkat produknya banget But this one Not really Kayaknya Halus banget deh kalo pake beda Pake ini Seriusly deh What the hell Enak banget pake bedanya pake ini Serius Kayak lebih smooth gitu loh Sumpah enak banget What the hell is this Kind of Bitches Dan sekarang kita bakal coba bake pake sea lotion Ini about the Apa ya sea lotion ini Lo tuh kayak bisa squeeze it Kayak bisa lo tekan Sedangkan kalo si sponge itu kayak Dia bener-bener tough gitu loh Kayak stiff banget Kaku banget di dalam Jadi sama sekali gak bisa gue tekan atau gimana But with this I can Squeeze it Jadi kayak lebih enak Betan lagi enak banget ini Untuk pake beda Jeez Maksudnya untuk kayak taro ininya Taro Bakingnya Kayak lebih lembut gitu loh So basically that's it Inilah hasil dari beauty blender inside of a condom Lotion inside of a condom Basically pake makeup dengan condom Yes And okay Sekarang bakal finish all the makeup And I'll get back to you guys in 2 seconds Okay so Okay so That was fun And pointless And pointless Bitch Pointless And just I don't know useless I think This is a waste of time A waste of money And just You guys can tell by yourself I know you guys Would know the answer Karena emang Pori-porinya tuh malah lebih keliatan So menurut gue Perbedaan dari ini Sebenernya sih perbedaannya cuma dari kayak Cara lo megangnya doang sih Sebenernya ini kayak lebih enak Diselus I think there's something about the brush The beauty blender alone Dimana mereka tuh bisa Tepin pori-pori Sedangkan kalo misalnya kayak Flat surface kayak gini Sama sekali gak bisa I'm pretty much the same Kayak siapa tuh namanya Si Celis Poch itu Gak ada bedanya Kecuali emang ini kayak Lebih enak untuk dipake Dan hasilnya itu However I don't know why Tiba-tiba hasilnya tuh matte aja Which is kinda amazing Menurut gue How come it's matte gitu Mungkin karena latexnya I don't understand the science behind it Bitch But iya The finishing is matte Daripada kalo misalnya gue pake brush Atau kayak bleach blend Tapi hasilnya bakal Tetep dewy Karena emang gue pake foundation yang dewy But then again Kalo gue pake latex yang ini tuh Hasilnya jadi Matte Which is Okay so yeah that's it guys Itulah hasil gue Will I use it again? No Will I recommend this? No Mungkin tuh kulit yang mulus Atau sama sekali gak berambut Atau gak pori-porinya gak ada Mungkin it will work But that for me bitch For me Buat kulitnya ber Itu berambut Dan berpori-pori besar No bitch No Walaupun sekarang i know I feel like my skin is better Udah gak ada jerawat lagi But the pores are still there And iya ini Beber ngebuka pores banget Sama sekali gak bisa masuk kesini So iya Hell no Hell no Hell no Hell no Hell no Hell no This is bullshit And waste of time man What the hell Walaupun kayaknya emang enak banget tuh kayak lo Don't you think it's like a kind of stress ball Oh my god Yes it is Bitch It can be a stress ball Fuck yeah Wuuu Kalo misalnya kalian suka videonya Dan kayak videonya menghibur sedikit gitu Make you smile a bit Don't forget to hit that like button And if you like this more my fans My video What's nanti Don't forget to subscribe button You know what you're gonna do And I'll see you guys in my next video Bye By the way don't forget to subscribe You almost hit 1000 subscribe This is awesome So ya Dadah Semuanya By the way jangan lupa untuk di check video-video yang disini ya Sini video terakhir gue sama Yoga Septa Dan ini adalah video yang You should watch You should watch Because They'll make you They'll keep you entertained Okay Daaaah